KUASANYA TAK TERBATAS Saudaraku, memasuki tahun baru tentunya akan ada visi baru. Saya ingin sedikit menyampaikan kepada saudara tentang visi gereja Bethany Salatiga untuk tahun depan. Visi besarnya adalah rumah perjumpaan bersama atau house of encounters. Diharapkan setiap kita jemaah Tuhan mempelai Kristus mengalami Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Nah untuk bulan Januari secara khusus berbicara mengenai personal encounters. Perjumpaan secara pribadi. Mempelai Kristus yang dikasih Tuhan hanya perjumpaan pribadilah yang mengubah kehidupan setiap manusia. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perubahan hidup akan terjadi dalam hidup kita. Tentunya hidup yang lebih baik lagi. Melalui acara kuasanya tak terbatas. Kita membawa kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Seperti apa yang akan mempelai Kristus saksikan berikut ini. Kesaksian demi kesaksian akan mengubah hidup mereka. Dan mengubah hidup saudara. Intinya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku biarlah acara kuasanya tak terbatas. Kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya. Itu boleh memotivasi saudara untuk terus mencari Tuhan. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Sehingga bukan orang-orang tertentu saja yang mengalami perubahan. Tetapi saudara dan saya mengalami perubahan kehidupan. Karena berjumpa dengan Tuhan. Siapkan diri saudara untuk perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Kita akan berdoa sebelum kita memulai mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita. Mari siapkan hati dan satukan hati kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur. Kami akan mendengar, menyaksikan. Ada orang-orang yang diubahkan hidupnya oleh Tuhan melalui perjumpaan pribadi. Itu sangat membuat kami berbahagia. Tetapi kami akan lebih bersuka cita lagi. Kalau kami juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan diubahkan. Dan biarlah pada malam hari ini bersama keluarga. Kami boleh mendengar kesaksian yang mengubahkan kehidupan seseorang. Yang pasti juga mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat menyaksikan Tuhan memberkati saudara. Shalom memplei Kristus dimanapun Anda berada. Percayakah saudara bahwa sampai detik ini kita bisa berdiri. Kita bisa menghirup udara yang segar. Semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Semua karena anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Your grace belongs to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab halukrahmu. Ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, buat kasih amatmu. Ku ada sebab halukrahmu. Ku berterima kasih, buat kasih amatmu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami ada karena nukerahmu Karena kasihmu Terima kasih, terima kasih Yesus Kami kan memuji-Mu selalu Terpujilah engkau Tuhan Terpujilah engkau Yesus Terpujilah, terpujilah Kami kan memuji-Mu selalu banyak Yesus Yesus Terima kasih untuk cintamu bagi kami Tuhan Terima kasih Untuk penyertaan-Mu Yang bisa kami nikmati saat ini Tuhan Pakaian yang kami kenakan Tempat tinggal yang kami diami Makanan yang kami makan Kalau bukan engkau yang menyediakannya Kalau bukan engkau yang memberikannya kepada kami Bukan kuat dan gagah kami Semuanya itu Tuhan Semua karena kebaikan-kebaikan Makanya tidak sepantasnya kami untuk mengeluh Tetapi kami kan selalu memuji dan menyembahmu Kami mau berkata selalu kepadamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Hanya anugerah-Mu Buat hidupku sekarang Ku kan menurimu Selamanya Thank you Jesus Thank you Jesus 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 Thank you Jesus By your grace That I could live today That I could live today Forever I will praise your name Forever I will praise your name It's only by your grace That I could live today Forever I will praise your name It's only by your grace It's only by your grace That I could live today It's only by your grace It's only by your grace The maximalist The maximalist The maximalist It's only by your grace The final of the day I have a feeling It's only by my grace Saya pemain musik di sana, di Salatiga Dan kesempatan ini saya ingin membagikan bagaimana saya merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya Sejak saya pindah ke Australia Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 Semoga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun 2020 Dan semoga Corona ini cepat hilang Saya akan menceritakan semuanya Dari awal saya, perjalanan hidup saya setelah lulus Sebenarnya tidak lulus sih, saya keluar dari akutansi Sejak saya meninggalkan Salatiga sampai saya bisa berada di Melbourne pada hari ini Dulu waktu saya sekolah akutansi, saya ini orangnya suka musik Dan kebetulan memang ada passion di sana Saya merasa musik adalah jalan hidup saya Sesuatu yang ingin saya lakukan di kemudian hari setelah saya lulus Waktu itu saya sekolah akutansi Dan tahun 2009 aku bilang sama orang tua Waktu itu saya bilang sama orang tua Aku tidak mau terusin akutansi Karena aku tidak niat sekolah Aku terus terang tidak niat sekolah akutansi Karena akutansi itu adalah pilihan orang tua dan bukan pilihan aku sama sekali Jadi memang dari awal tidak mau akutansi Jadi kayak kuliah ya, sekedar kuliah Akhirnya saya bilang kepada orang tua Saya ingin mencoba sekolah musik Karena saya memang suka di musik Singkat cerita, saya tahun 2010 Saya sekolah musik di Malaysia Waktu itu saya ngambil jurusan program namanya Berkeley International Jadi 4 tahun sekolah 2 tahun di Malaysia Dan 2 tahun lagi diteruskan di Boston, United States Selama sekolah ini, terus terang saya bahagia Saya merasa, oh ini, ini, ini Akhirnya apa yang saya minta Apa yang saya inginkan dalam hidup saya Akhirnya tercapai Seolah-olah Tuhan ini menyatai saya Begitu Jadi saya sekolah sampai 2 tahun di Malaysia Kemudian saya mengambil program beasiswa Saya mengambil program beasiswa untuk ke Berkeley Karena uang sekolahnya mahal Uang sekolahnya mahal di Berkeley pada waktu itu Saya ambil program beasiswa Puji Tuhan saya dapat Saya audisi, saya dapat Saya dapat sekitar 12 ribu USD pada waktu itu Tapi setelah dihitung-hitung lagi Ternyata beasiswa tersebut masih tidak cukup Untuk membantu keluarga saya Menyekolahkan saya di Boston Singkat cerita Waktu, mau habis-habisnya Waktu sekolah musik di Malaysia Tahun 2010 November Saya dan teman-teman Beberapa teman-teman dari Jakarta Dan ada beberapa internasional teman lah Dari Korea sama Malaysia Kita bikin bentuk band Band sekuler Kita ada rekaman Akhirnya kita balik ke Indonesia Waktu itu berjumlah 6 orang Bandnya Jadi kita kebetulan Ada koneksi Ada koneksi Kita Akhirnya bisa Berada di bawah labelnya Maya Estianti Dan beberapa single kita Kita ada duet juga Dengan beberapa artis-artis Musik yang Cukup terkenal Sempat mau diduetkan dengan Once Kita sudah mau rekaman sama Once Terus single kita yang waktu itu dirilis Juga ada duet dengan Donita Seolah-olah semuanya lancar Kita ada koneksi Pada waktu itu Ada investor yang mau menginvestasi di band kita Tapi Lama-kelamaan ini Bandnya kayak gak punya arah Jadi setelah kita Launching lagu Launching single Cuma sudah berhenti gitu aja Singkat cerita Saya waktu itu umur 20 25 ya 25-26 Sekitar umur segitu Ini tepatnya tahun 2013 Sorry 2013-14 Saya gak punya penghasilan Hidup masih Pakai uang orang tua pada waktu itu Bandnya juga gak jalan Sama sekali gak jalan Saya sudah mulai mikir Ini Apa benar ini jalan yang saya pilih Kalau benar Kenapa kok Susah Sepertinya Seolah-olah gampang Kita sudah dapat semuanya Sudah dapat koneksi Tapi Koneksi saja Gak cukup Singkat cerita Saya merasa gagal Waktu itu Saya merasa gagal Saya tidak Saya merasa tidak memiliki masa depan Di musik Dan saya kehilangan arah Mau ngapain Bingung mau ngapain pada waktu itu Saya Punya pacar Pacar pada waktu itu di Melbourne Pacar bilang Kalau kamu terusin di musik Dan kamu dapat penghasilan Itu akan susah buat kita ke depannya Dia bilang begitu ke saya Atas dasar perkataannya itu Saya mikir-mikir lagi Memang betul ya Karena pada waktu itu Dia di Melbourne sudah Bekerja Walaupun waktu itu dia student Tapi dia juga bekerja part time Jadi dia berpenghasilan Sementara saya Di Jakarta waktu itu Saya tidak berpenghasilan apa-apa Jadi saya juga Merasa malu Merasa malu Dan merasa ketinggalan Dan beberapa teman Teman dari saya yang Katakan dari akutansi Atau teman saya dari Saya asalnya dari Kudus Teman saya dari kota Kudus Mereka yang sudah ikut kerja Orang di perusahaan Di kantor Mereka sudah berpenghasilan Sementara saya masih nul besar Uang tidak punya Penghasilan tidak ada Cuma ngeband-ngeband Cuma tidak jelas Ujungnya mau kemana ini Hidup ini mau dibawa kemana Lewat musik Tidak ada tujuannya Akhirnya singkat cerita ya Sejak pacar bilang Bagaimana kalau kamu ke Australia Di Australia ini Kamu bisa Sekolah Sekolah Dan Australia ini Butuh beberapa Tenaga kerja Kalau kamu sekolah Di bidang yang Dimana dibutuhkan oleh Pemerintah Australia Kamu bisa menjadi penduduk Di Australia Singkat cerita Saya browsing-browsing Dan saya Menemukan Program masak Sekolah masak Pada waktu itu Program masak Satu setengah tahun Saya Saya berpikir Wah ini programnya cocok ini Karena saya Pada waktu itu Saya merasa sudah Ketinggalan ya Umur saya umur 25 ya 25-26 Jadi saya pikir Oh ini cocok Ini sekolah Satu setengah tahun Sama bekerja kan Dapat pengalaman Dapat uang Nanti Bisa kembali ke Indonesia Buka usaha atau apa Akhirnya atas dasar Pemikiran yang simpel Seperti itu Saya mengambil keputusan Untuk Oke Saya mau coba Ke Australia Dan dengan pemikiran Saya ke Australia Juga ingin Membenarkan diri Membenarkan masa Masa depan saya Yang saya merasa Pada waktu di Jakarta Gak punya Masa depan sama sekali Jadi saya ingin Ke Australia Untuk merubah Hidup saya Nah Dengan keputusan inilah Saya merasakan Penyertaan Tuhan Dalam perjalanan hidup saya Sejak dari Australia Sampai hari ini Jadi Saya ke Australia Februari 2015 Pakai student visa Tapi Motivasinya Bukan sekolah Tapi bekerja Bekerja cari uang Di sini Tapi pakai student visa Jadi saya sekolah juga Tapi dan Bekerja juga Bekerja dan sekolah Nah saya berpikir Dulu di Jakarta Wah enak ini Ke Australia Akhirnya ada kesempatan Ke Australia Mencoba hidup baru lagi Mencoba pekerjaan Sesuatu pekerjaan Yang Jelas Jelas Saya tidak pernah Berkecimpung sebelumnya Karena Urusan dapur Saya tidak pernah masak Dan saya tidak Bisa pegang pisau Cukup 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 nekat Cukup nekat Akhirnya saya tiba di Australia Berpikir Sudah sampai sini Saya mau cari kerja Langsung Besoknya Saya bikin resume Tanpa experience Sama sekali Benar-benar Kosong lah Saya Saya Ijazah pun tidak punya Bahasa Inggris Ya cukup-cukupan Pada waktu itu Pokoknya bisa Buat masuk sekolah Bahasa Inggrisnya Saya Saya ke restoran Saya cari pekerjaan Itu Saya bagi-bagi Tidak ada yang Panggil Saya bingung Aduh Tuhan ini Gimana Uang tinggal 10 dolar Di dompet 40 dolar Di tabungan Pada waktu itu Saya cuma bawa uang Sedikit banget Dari Indonesia 25 juta Tanpa ada tabungan lain Rencana saya Cuma cari pekerjaan Sebelum uang saya habis Uang 10 dolar Saya bingung Tiba-tiba Handphone saya berbunyi Kamu masih cari pekerjaan Tidak ada yang Telepon saya Dari salah satu restoran Yang saya kasih selebaran Tentunya saya bilang Saya butuh pekerjaan Karena saya Tidak memiliki pengalaman Sebelumnya Saya Bekerja sebagai cuci piring Tukang cuci piring Di Australia Lewat Lewat Kerjaan itu Saya sanggup Membayar Tagian bulanan saya Rumah Pulsa Terus Biaya transportasi Makan Karena saya berprinsip Pada waktu itu Kalau saya di Australia Saya tidak mau minta tolong Uang lagi Dari keluarga saya Dari mama Papa saya Jadi saya benar-benar Berdekat Kalau sudah di Australia Saya sudah besar Saya ingin mengambil Keputusan ini Saya mau berjuang Sediri Dan Tuhan Selalu kasih Saya pekerjaan Tepat pada waktunya Pada waktu itu Saya berdoa Tuhan Gimana ini Saya tidak punya uang Saya sudah kasih Selebaran Saya pergi ke beberapa Interview juga Tidak tembus Uang tinggal 10 dolar Bulan depan Saya tidak tahu Harus bayar Uang pakai Dari mana Bayar Biaya Bill ini Pakai uang Dari mana Tuhan kasih saya Bekerjaan Tepat pada waktunya Singkat cerita Saya kerja di sana Sebagai tukang cuci piring Dan sekolah juga Dan tentunya Saya Tidak Bersyukur Tapi tidak puas Karena saya ingin Gaji yang lebih Akhirnya Saya juga cari Pekerjaan lain Saya mendapatkan Pekerjaan gaji yang lebih tinggi Karena saya harus Membayar Uang kuliah saya Dan biaya hidup saya Jadi Saya kuliah Dan bekerja itu Bekerja untuk Membayar kuliah Jadi saya harus memang Mendapatkan Pekerjaan yang gajinya Lebih tinggi Singkat cerita Setelah Lulus kuliah Saya bekerja Saya diterima kerja Waktu itu Di salah satu Restoran terkenal Di Melbourne Ya saya Saya Senang banget Saya merasa Wow ini Akhirnya Aku dapat pekerjaan Di restoran yang terkenal Di Melbourne Tetapi Pada waktu Menjalaninya Itu tidak sesuai Dengan harapan Karena Saya harus Bekerja Lebih dari Jam kontrak kerja Yang tertulis Di kontrak tersebut Di kontrak Saya digaji Untuk bekerja 8 jam Selama 5 hari Tapi kenyataannya Saya kerja di dapur Dari setengah 10 pagi Sampai Jam 1 Atau Setengah 2 pagi Kadang Jadi sekitar Gak tau 14 jam 14 jam 15 jam Saya Waktu itu Udah capek Saya bilang Nama Tuhan Pekerjaannya juga Gak Orang-orangnya juga Beda ya Orang-orang di dapur Juga orang-orangnya Keras-keras Saya bilang Nama Tuhan Tuhan Gak bisa Aku kalau kayak gini Capek Badan capek Saya setengah 10 Harus masuk kerja Saya pulang rumah Setengah 2 Mandi setengah 3 Tidur Jam setengah 10 pagi lagi Harus di dapur lagi Aku bilang Tuhan Aku bingung Aku Aku gak tau Aku harus cari kerja Kapan waktunya Karena Aku juga gak mungkin Kuala pekerjaan ini Kalau aku belum mendapatkan Pekerjaan yang baru Aku berdoa Pada waktu itu Saya berdoa Tiap malam Tiap malam Tuhan tolong Aku bener-bener gak tau apa-apa Aku sudah Bener-bener putus asa Pada waktu itu Karena tekanan yang Yang cukup Cukup kuat Nah pada Pagi hari Waktu saya Di tram Untuk berangkat kerja Tiba-tiba yangpun saya berbunyi Ada yang tanya Halo Mas Agung masih Masih cari kerja gak Gitu Saya tanya Ini dari siapa Yang telpon saya Ini ternyata Salah satu perusahaan Bukan salah satu Perusahaan terbesar Di Australia Yang bekerja Di bidang hospitality Telepon saya Tanya Masih cari pekerjaan gak Saya ada lawangan Terus saya tanya Ini bisa dapat nomor saya Dari mana Ternyata Dia dapat nomor saya Dari resume Yang saya upload online Tentu Terus saya langsung bilang Oke tentu Saya pasti cari pekerjaan Saya terima ini Saya butuh pekerja Saya langsung jawab Saya butuh pekerjaan Dari situ Saya merasakan Pertolongan Tuhan Saya tidak Melamar pekerjaan Dimana-mana Saya hanya mengupload Online Tapi Tuhan yang memberikan Yang mendatangkan Perusahaan ini Kepada saya Jadi Penyertaan Tuhan Ini saya benar-benar Rasakan Sejak saya di Australia Karena saya mulai Melangkah Melangkah Dari zona Nyaman Zona nyaman Adalah keluarga Karena Saya di Indonesia Saya dilindungi keluarga Saya disupply keluarga Tapi ketika saya di Australia Saya sendirian Waktu saya sendirian Inilah Saya benar-benar Merasakan Penyertaan Tuhan Tuhan selalu memberikan Bantuan Dalam Kesaksian ini adalah Karir saya Dan keuangan saya Tuhan Tolong Selalu tepat pada Waktunya Dan kemudian Yang 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 Masuk ke Australia Bulan Januari Saya mendapatkan Permanent Residency Saya menjadi penduduk Tetap di Australia Bulan Januari Terus Bulan Maret Bulan Maret Tiba-tiba Ini lockdown Australia Karena Corona Akibat dari lockdown ini Banyak Perusahaan-perusahaan Yang Memberikan Jam kerja kosong Pengurangan jam kerja Atau istilahnya Dirumahkan Saya ini Juga terkena Kedampaknya Dari Corona Saya dirumahkan Dan pada Bulan Maret Pada bulan Maret Itu juga Pemerintah Australia Membuat program baru Namanya JobKeeper Dimana program ini Itu Untuk membantu Penduduk Australia Melewati Masa Corona Dengan cara Program ini Ada dana Yang bisa diakses Oleh Oleh perusahaan Dan Dananya ini Bisa dibagikan Sebagai Gaji Corona Kepada Pegawai-pegawai Yang bekerja Di perusahaan-perusahaan Tersebut Nah Salah satu syaratnya Untuk menerima Bantuan ini Adalah Penduduk Australia Jadi Untuk Untuk Pemegang visa Tidak dapat Mengakses Bantuan ini Sementara saya Saya Selamat di Australia Ini saya selalu pakai visa Dari 2015 Sampai 2019 2020 Awal Melalui Istri saya Puji Tuhan Saya bisa menjadi Penduduk Tetap di Australia Jadi yang ingin saya Tekankan ini Waktunya Waktu saya Mendapat Permanent Residensi Dengan Waktu Corona Dan Lockdown ini Sungguh Tepat waktu Karena Saya tidak Tidak ada yang Pernah memikirkan Kalau akan ada Corona Dan pandemi Seperti ini Jadi Jika saya Tidak Mendapatkan Permanent Residensi Pada waktu itu Saya tidak dapat Mengakses Bantuan keuangan Dari pemerintah Saya Merasa Bersyukur Karena Tuhan ini Membantu saya Tuhan Menyertai saya Dan melindungi saya Dan keluarga saya Di sini Karena Saya sudah menikah Dengan istri saya Tuhan ini Selalu menyertai Perjalanan kita berdua Karena Karena Saya selalu Membawa Dalam doa Saya mau Apply Permanent Residensi Saya juga Bawa Dalam doa Ketika Saya Jatuh Terantuk Ke bawah Kayak Merasa sudah Mepet Bisa kemana-mana Tuhan Selalu Menolong saya Tepat pada Waktunya Saran saya Bukan saran Saya cuma ingin Menyampaikan Kalau Saudara Ingin Merasakan Penyertaan Tuhan Dalam hidup Saudara Yang pertama Saudara Selakukan Tentunya Percaya Percaya Kepada Tuhan Dan Firmandir Dan Kedua Melangkah Kalian semua Harus melangkah Untuk Merasakan Penyertaan Tuhan Karena Jika kalian Diam saja Kalian Tidak Melakukan Apa-apa Di dalam Hidup Kalian Maka Tuhan Tidak Dapat Menyertai Kalian Karena Kalian Tidak Bergerak Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Kita Katakan Kalau Mahasiswa Cuman Sekolah Sekolah Saja Kuliah Seperti Saya Dulu Kuliah Cuman Kuliah Karena Orang Tuhan Minta Saya Kuliah Akutansi Ya Sudah Saya Masuk Akutansi Tidak Tujuan Maka Susah Untuk Bukan Susah Lebih Sedikit Kemungkinan Lebih Sedikit Kemungkinan Kalau Merasakan Penyertaan Tuhan Dalam Hidup Anda Bagaimana Anda Bisa Menyerasakan Penyertaan Tuhan Menurut Saya Pribadi Pengalaman Saya Pribadi Jika Anda Sendirian Tidak Dalam Pelindungan Katakan Jika Anda Seorang Anak Memiliki Ayah Ibu Anda Merasakan Oh Ini Ayah Saya Membantu Saya Ibu Saya Membantu Saya Kita Mungkin Apa Istilahnya Take it For Granted Take it For Granted Ini Ya Terima Terima Tapi Tidak Mencukuri Sama Sekali Karena Merasa Oh Ini Orang Tua Saya Jadi Kewajiban Mereka Membantu Saya Atau Bagaimana Saya Tahu Tapi Ketika Anda Sendirian Melangkah Di Sini Ya Anda Berjuang Dalam Hidup Anda Anda Di Saat Inilah Anda Bisa Melihat Bahwa Penyertaan Tuhan Itu Nyata Jika Anda Mengandalkan Tuhan Seperti Saya Bagaimana Cara Anda Melangkah Adalah Harus Memiliki Tujuan Hidup Jika Anda Memiliki Tujuan Hidup Maka Anda Berani Untuk Melangkah Dan Tentu Saja Dalam Anda Mencari Tujuan Hidup Tujuan 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 Hai uang dari investor ada pada waktu itu ya lagu-lagu produk pun ada banyak yang suka pada waktu itu banyak musisi-musisi tanah air yang yang sudah mendengarkan lagu kita pada bilang bagus tapi kenapa kau enggak sukses sempat kecewa sama Tuhan apa sekali lagi kecewa sama Tuhan itu bukan menyelesaikan masalah tapi ketika saya ke luar negeri ke Australia saya berdoa sama Tuhan Tuhan saya ke Australia saya cuma pengen satu membenarkan masa depan saya karena saya merasa saya sudah menyanyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan selama ini untuk di musik mungkin cara saya dalam mengejar impian saya cita-cita saya di musik adalah salah bisa jadi tetapi dengan kehidupan sekarang ini Tuhan sungguh-sungguh menyertai saya dan saya sungguh-sungguh merasakan itu saya bisa seperti sekarang ini di Melbourne Australia ini semua karena petolongan Tuhan petolongan Tuhan dari orang tua saya dari istri saya se-e dari orang-orang yang men-support saya karena kalau kalau tanpa Tuhan saya saya ini benar-benar tidak bisa apa-apa maksudnya mungkin saya masih tersesat dengan hadirnya pada waktu itu pacar saya yang sekarang menjadi istri saya itu juga itu pun bisa-bisa menjadi media Tuhan dalam menyertai saya mengingatkan kita jadi kalau memang saudara ingin merasakan hadirat Tuhan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara mulailah melangkah ambil tindakan siapkan tujuan apa yang ingin anda lakukan apa yang 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 ingin anda lakukan di masa depan apa yang ingin anda ubah dalam hidup anda sekarang pikirkan itu mulai bekerjakan dan mulai melangkah karena jika anda melangkah Anda akan merasakan penyertaan Tuhan selalu andalkan Tuhan tentunya kita juga harus berusaha sendiri berusaha yang yang benar jangan berusaha yang 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 nggak nggak benar ya kelihatannya benar tapi ternyata caranya salah usaha yang benar sekali lagi Tuhan pasti akan menyertai anda selalu berdoa jika anda memiliki sudah memiliki tujuan hidup bahwa tujuan hidup anda rencana anda ke dalam doa minta penyertaan Tuhan minta untuk diberkati dan jika di tengah-tengah jalan nanti anda terjatuh itu wajar karena firmanya berkata jika anda terjatuh tidak akan sampai tersebeletak karena tangan Tuhan menolong jadi jika anda jatuh dalam perjalanan ini bukan berarti anda tidak disertai Tuhan jika anda terjatuh itu adalah kesempatan bagi anda untuk belajar bangun saya kira sekian dari saya nah terima kasih Tuhan berkati Shalom membelai Kristus berjumpa lagi di tahun yang baru pertama-tama mewakili Gereja Betani Indonesia salah tiga kami mengucapkan selamat tahun baru 2021 tetap jaga kesehatan memakai masker menjaga jarak mencuci tangan terus kita lakukan supaya kita sehat menjaga diri kita juga menjaga orang lain baik kita akan menanggapi kesaksian saudara kita tadi yang saya percaya kita juga sering mengalami yaitu kebingungan dalam menentukan arah hidup kita seringkali apa yang kita cita-citakan tidak sesuai dengan kenyataan yang sedang kita hadapi dan seringkali kita bingung seolah-olah Tuhan diam dalam kondisi seperti itu pastinya kita sering mengalami hal seperti itu mari kita bertanya benarkah Tuhan diam dan kita kemudian menjadi bingung saat ini banyak orang-orang berpikir bahwa Tuhan itu seperti aliran agnostik Tuhan menciptakan segalanya lalu kita ditinggalkan begitu saja kita memutuskan sendiri kita menjalani kehidupan sendiri saya mau katakan tidak Tuhan kita tetap menyertai kita dia ada bersama kita cuma kitanya yang gak tahu seolah-olah Tuhan diam membelai Kristus semua diamnya Tuhan bukan karena Tuhan cuek bukan karena Tuhan tidak peduli tetapi diamnya Tuhan karena Tuhan sedang bekerja mengerjakan hal yang terbaik bagi kita mungkin kalau Tuhan harus menjelaskan kepada kita segala sesuatunya kita yang akan bingung Tuhan diam dan terus bekerja untuk kebaikan kita di dalam Alkitab kita menemukan berbagai macam contoh Yusuf pada saat dia yang di inginkan untuk menjadi seorang raja tetapi pada kenyataan hidupnya dia malah mengalami kehidupan sebagai budak sebagai narapidana dan seolah-olah Tuhan diam tetapi diamnya Tuhan Tuhan selalu mengerjakan hal yang terbaik untuk ujungnya adalah kemuliaan Yusuf benar-benar menjadi raja yang kisah yang lain pada saat Yesus ditangkap disiksa disalib seolah-olah Tuhan diam tapi coba kita bayangkan kalau pada saat itu Tuhan mengerjakan apa yang seperti kita pikirkan Tuhan datang dengan bala tentara malaikat melepaskan Yesus dari salib pasti tidak ada keselamatan bagi kita semua umat manusia diamnya Tuhan bukan karena Tuhan cuek diamnya Tuhan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik sesuai rencananya melalui hidup kita lalu apa yang harus kita kerjakan percaya saja jalani hidup saudara dengan damai sejahtera miliki kekuatan untuk terus beriman kepada Tuhan dalam kondisi apapun sesulit apapun untuk menutupnya saya menyampaikan sebuah kisah tentang sebuah batu besar batu itu ada di tangan seorang pemahat yang ahli batu itu dipukul, dipecah, dilukai tetapi dia gak bisa protes kalau saja kita bisa bertanya kepada batu itu apa yang sedang terjadi padamu mungkin batu itu akan berkata aku sendiri tidak tahu pemahatku sedang melakukan pekerjaannya dalamku memang pada saat aku dipukul aku dilukai itu sakit rasanya tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan bagianku hanya mempercayai pemahat ahli ini untuk membuat aku dari sepungkah batu yang tidak ada apa-apanya menjadi sebuah karya seni yang begitu mulia demikian juga saudara dan saya seringkali kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan seringkali itu menyakitkan seringkali itu tidak sama seperti apa yang kita inginkan seringkali itu harus membuyarkan mimpi-mimpi kita tetapi percayalah sebagai pemahat yang ahli dalam hidup kita Tuhan sedang mengerjakan sebuah karya mulia di dalam diri kita ikuti terus dan tidak perlu terlalu banyak bertanya percaya saja yang penting kita pegang janji Tuhan Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya percaya saja saudara apa yang sedang saudara hadapi hari ini Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik dalam hidup saudara mari kita berdoa kami mau belajar untuk terus mengikuti Tuhan bukan pada saat-saat yang baik tetapi juga dalam keadaan yang terjepit sekalipun kami mau belajar percaya terima kasih untuk kesaksian saudara kami dan terima kasih untuk kekuatan Tuhan yang terus menyertai kami melalui hari-hari kami terpucilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Tuhan memberkati saudara Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus